Poin yang ketiga adalah menyadari panggilannya. Menyadari panggilannya. Dengarkan saya baik-baik. Menyadari panggilannya. Saudara, kalau engkau baca kitab Ezra, Ezra adalah seorang imam. Atau kalau sekarang dia adalah seorang pendeta. Yeremia adalah nabi, Yesaya adalah nabi, dan Nehemia, bukan imam, bukan nabi. Dia adalah seorang insinyur. Dia seorang insinyur sibil. Dan saudara, pada waktu mereka pulang, mereka melakukan tugas mereka masing-masing. Ezra mengajarkan hukum Taurat kepada mereka, Zerubabel membangun baik Allah yang sudah runtuh, dan Nehemia membangun temboknya. Sekarang saya mau tanya kepada saudara, pekerjaan mana yang berkenaan di hadapan Tuhan? Yang lebih berkenaan, lebih bernilai di hadapan Tuhan? Pekerjaan Ezra yang mengajarkan hukum Taurat kembali kepada orang Israel, atau pekerjaan Nehemia yang membangun tembok baik Allah? Pekerjaan mana yang lebih sakral? Coba tolong angkat tangan yang menganggap pekerjaan Nehemia lebih sakral. Dia membangun tembok baik Allah sebagai seorang insinyur. Coba angkat tangan yang menganggap pekerjaan Nehemia lebih sakral. Angkat tangan yang pekerjaan Ezra lebih sakral. Angkat kaki yang tidak angkat aneh. Sebenarnya ada pembagian yang sangat tidak bertanggung jawab tentang apa yang disebut dengan sekularisme dan apa yang disebut dengan rohani. Seringkali orang mengatakan bahwa hal rohani itu adalah ketika engkau pegang maik dan berkotbah. Sebenarnya ada orang bilang, sebetulnya yang rohani itu adalah ketika engkau jadi sama leader di gereja. Ketika engkau terlibat iklimbar-mimbar. Kalau saya sebagai seorang dokter, itu bukan rohani, itu sekuler. Apakah itu dalam pembagian yang benar? Tidak. Tidak. Di dalam kekristenan, tidak ada yang namanya sekularisme. Di dalam kekristenan, pekerjaan engkau hanya dua. Sakral dan najis. Sakral dan najis. Apakah engkau menjadi dokter yang najis di hadapan Tuhan atau dokter yang sakral di hadapan Tuhan? Karena ada banyak pendeta najis juga kan? Tidak tahu. Tidak tahu tidak? Apakah ada dua pendeta di sini, kalian takut bilang? Kan kita tidak bilang mereka. Ada banyak pendeta yang najis, betul atau tidak? Ya seringkali pendeta kan dilengahnya dengan 30 menit dia berkotbah. Betul ya Pak? Di dalam pelayanan saya ada banyak orang bilang begini. Ini sesuatu yang saya mau bagikan. Oh, betapa menyenangkannya kalau saya bisa bersama orang seperti kamu, Pak. Saya bilang, Kamu menilai saya hanya dengan 30 menit ini, Pak. Kamu harus mengenal saya dengan menanyakan saya kepada mantan saya. Kepada mantan saya. Karena kita tidak pernah baik di cerita mantan. Betul atau tidak? Ada yang mantannya hadir di sini? Jadi kalau kamu menilai seorang hanya dengan 30 menit ini, Pak. Maka kalian yang sama. Kan ini adalah orang biasa juga. Kami melakukan kesalahan. Kami melakukan kegagalan. Kami bangkit. Kami berdiri. Kami hapus air mata kami. Kami memanen ke depan. Jadi kalau kamu punya banyak kegagalan, bangkit, hapus air mata, dan minta Tuhan untuk memberikan kau bunda yang buat menghadapi hari depan. Sadari panggilanmu. Karena ada orang yang menjadi dokter, menjadi bidan untuk kemuliaan Tuhan. Tadi ada orang yang menjadi pendeta, bukan untuk kemuliaan Tuhan, tapi untuk mengundang tepuk tangan bagi dirinya sendiri. Betul atau tidak? Itu sebabnya pekerjaan Ezra yang mengajarkan hukum Tawad tidak lebih suci daripada pekerjaan Nehemiah yang membangun tembok baik Allah. Karena tanpa tembok itu mereka tidak akan bisa belajar Tawad dengan baik. Betul atau tidak? Sebenarnya bisa bayangkan pada masa itu ada begitu banyak peperangan dan kalau tidak ada tembok itu, mereka sedang belajar Tawad dan kemudian ada panah yang akan masuk ke dalam kota mereka. Jadi tanpa tembok itu yang dibangun oleh Nehemiah, maka tidak akan ada pelajaran Tawad yang baik di sana. Mereka akan terganggu dengan bimbing luar. Itu sebabnya saya mau bilang kepada saudara kembali ke poin kita ini adalah sadari panggilanmu. Engkau dipanggil untuk apa? Karena pelayanku begitu luas di dalam kekristenan, engkau bisa menjadi ibu rumah tangga untuk kemuliaan Tuhan. Ngomong-ngomong yang pernah berkini bahwa pekerjaan menjadi ibu rumah tangga adalah pekerjaan yang mudah. Tanyakan kepada ibu-ibu rumah tangga. Seringkali kita menganggap itu pekerjaan yang remeh. Betul atau tidak? Ibu rumah tangga itu serba bisa. Mereka bisa melakukan apapun. Mereka bisa masak, mereka bisa menunjuk, mereka bisa mendidik anak mereka saudara pikir mendidik anak itu mudah? Saudara pikir bahwa mendidik anak itu pekerjaan nomor dua? Jangan pernah berpikir itu pekerjaan nomor dua, itu pekerjaan yang berat. Dan seorang ibu rumah tangga itu punya beban pelayanan yang luar biasa. Sadari panggilanmu, apakah engkau adalah seorang dokter? Inilah dokter untuk kemuliaan Tuhan. Apakah engkau adalah seorang buru bangunan? Jadilah buru bangunan untuk kemuliaan Tuhan. Turgai untuk kemuliaan Tuhan. Apapun untuk kemuliaan Tuhan. Saya tidak membayangkan kalau semua orang jadi pendeta. Siapa yang akan jadi jemaatnya? Saya yakin kalau ada orang di tempat ini, seperti tadi malam, ada orang, ada saudara yang sakit, apakah dia sudah baik-baik? Pada saat dia dalam kondisi seperti itu, siapa yang engkau cari di luar? Pendeta atau dokter? Di momen seperti itu, Pak Jens dan Pak Mario tidak ada gunanya. Kita perlu dokter, betul enggak. Cuma bayangkan kalau semuanya jadi pendeta. Kalau mobil murusak, apakah engkau akan mencari seorang penatua atau engkau akan mencari seorang wadudang? Dokter. Dokter. Kalau mobilmu atau motor murusak, engkau perlu montir motor atau montir mobil atau dokter atau pendeta. Pendeta. Ya, percayalah pendeta biasanya tidak bisa memperbaiki motor mereka sendiri. Sekarang dipanggilanmu, engkau dipanggil untuk apa? Itu yang sangat penting. Karena ada banyak orang yang mengikuti keinginan hatinya, tanpa bergumul dengan Tuhan, berdiskusi dengan yang lain, dan bertanya Tuhan, sebenarnya aku dipanggil untuk apa? Termasuk untuk satu hal ini. Saya sedikit gampang, nanti saya kembali. Termasuk apakah engkau dipanggil untuk menikah atau tidak? Hal ini kita didesak untuk ditanya seperti ini selalu. Kapan, bang? Kapan, bang? Kapan, bang? Kapan, bang? Saya sedang mewakili yang selalu ditanya seperti ini. Apalagi yang kemarin sudah bilang, ya, saya bersedia itu. Oh, kan disini, maafkan. Iya, kan? Selalu ditanya untuk itu. Saya percaya, ada orang yang dipanggil untuk menikah, tidak ada orang yang tidak dipanggil untuk menikah. Ini sesuatu yang jarang diajak di gereja kita. Betul atau tidak? Seakan-akan kita didesak untuk menikah. Semuanya menikah. Tuhan Yesus sudah mengatakan ada orang yang tidak menikah dan itu untuk pemuliaan Tuhan. Amin. Terima kasih untuk pengakuan torsiratnya. Hati-hati orang yang berteriak amin walaupun tiba-tiba dua bulan kemudian ada undangan. Ada orang yang dipanggil untuk menikah dan ada orang yang tidak dipanggil untuk menikah. Kalau engkau tidak dipanggil untuk menikah dan engkau menikah, engkau tidak akan maksimal percaya kepada saya. Kalau engkau dipanggil untuk menikah, lalu tidak menikah, engkau tidak akan maksimal juga. Jadi berkumpul dengan Tuhan, Tuhan, apakah aku dipanggil untuk menikah atau tidak? Lalu ada satu kali pada waktu kami pelayanan di penjara dan memang pelayanan di penjara selalu mengundang banyak pertanyaan aneh. Salah satu pertanyaannya adalah Pak, kan semuanya di sini sudah yakin diselamatkan ya? Sudah pasti masuk surga. Satu kali di penjara ada orang tanya kepada saya, saya takut saya akan menyinggung beberapa orang di sini. Pak, saya sudah percaya Tuhan Yesus, sudah terima Tuhan Yesus, sudah mati habis dosa saya, saya yakin saya pasti diselamatkan. Tapi saya masih merokok, Pak. Apa saya yang masih masuk surga? Saya bilang, masih. Cuma lebih cepat. Kalau ada yang tersinggung, maafkan saya. Dan pertanyaan di penjara itu adalah, Pak, bagaimana saya, bisa kebanyakan anak muda juga, Pak, bagaimana saya bisa mengetahui bahwa saya yang dipanggil untuk menikah atau tidak? Salah satu tanda kamu dipanggil untuk menikah adalah kamu tidak bisa menjaga mata dan kepalamu. Kalau kamu jalan dan dapat dia yang berdiri-diri-diri begini, kamu dipanggil untuk menikah, oke? Jangan sok-sok-soknya dipanggil untuk menikah. Kalau kamu tidak bisa menjaga itu, kamu dipanggil untuk menikah. Dipanggil, tidak. Saya dari panggilan itu. Kamu dipanggil untuk apa? Kamu dipanggil untuk menikah atau tidak? Dan kamu dipanggil untuk pelayanan di mana? Karena perkara di atas bukan hanya tentang di atas mimpah. Perkara di atas adalah segala sesuatu yang kamu lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Bahkan kamu bisa menyapu halaman untuk kemuliaan Tuhan. Kalau tidak. Saya mau menyapu halaman gereja saya supaya orang bisa nyaman datang di tempatnya. Dan Tuhan mencatat itu. Saya satu kali membawa materi Yerusalem. Kalau kita akan bikin web me, chat me seminar. Dan saya berterima kasih banyak. Sampai pagi ini juga saya mau ucapkan terima kasih untuk begitu banyak ibu di belakang kami yang berjuang untuk kenyamanan makan saudara. Saya bisa berdiri tempat ini menyampaikan kepada saudara banyak hal tanpa ada mereka ini tidak bisa berjalan dengan wife. Betul atau tidak? Dan seringkali orang-orang di belakang layar itulah yang lebih berkenan di mata Tuhan daripada orang-orang yang tantu seperti kita. Mereka memberikan sesuatu tanpa dilihat orang. Betul atau tidak? Siapa yang melihat ibu anak cuci piring dengan suka cita di belakang? Aku kasihan ya. Siapa yang melihat ibu Lita yang lainnya bekerja dengan sang keras di belakang? Tidak ada. Dan mereka tidak mendapatkan apresiasi. Sekali lagi, kita bekerja di bidang kita masing-masing untuk kemuliaan Tuhan. Ezra adalah seorang imam. Jerubabel dan Nehemiah adalah insinyur. Mereka membangun untuk kemuliaan Tuhan. Apakah engkau, sekali lagi, apakah engkau adalah seorang dokter? Apakah engkau adalah seorang bidang, perawat, mahasiswa, ibu rumah tangga, buru bangunan, apapun pekerjaanmu, batukanlah itu untuk kemuliaan Tuhan. Bahkan engkau bisa menjadi pelakor untuk kemuliaan Tuhan. Pelatih kor. Pelakor yang mana yang kamu maksud ini? Yang ketahuan. Oh, Mario tidak tahu. Pelakor memang ada dua kepanjangnya. Satu, pelatih kor. Yang satu, perebut laki orang. Sudah poin yang keberapa yang ketiga? Ini poin yang keempat. Poin yang keempat adalah, engkau harus memberikan yang terbaik. Giving your best. You can give it without loving. You can give without loving. But you cannot love without giving. Engkau bisa memberi, tanpa mengasihi. Tapi engkau tidak bisa memberi, mengasihi, tanpa memberi. Saya mau tambahkan. Saya rasa ada yang kurang bisa. Engkau tidak bisa mengasihi, tanpa memberikan yang terbaik. Karena kalau cuma memberi, itu belum tentu karena cinta. Kalau engkau memberikan sepatu robek kepada teman, itu karena engkau cinta atau karena cinta pakai? Kita sayang sekali pengarang. Sampai kita ke sepatu taruh, kita kasih pengarang. Kita ke baju-baju tua, ada anak puluh, kita kasih pengarang. Kira-kira kita sayang pengarang. Itu karena orang cinta pakai. Betul atau tidak? Kami sudah sering menerima sumbangan untuk penjara. Jadi saya sering menampung beberapa orang yang berbeban untuk memberikan di penjara. Dan saya kaget ketika membuka pemberian yang ada di penjara, yang benar-benar sudah tidak layak untuk dipakai. Bayangkan memberikan baju yang sudah ada buah hatinya di sini. Loh, bulat, lubang. Kalau calah anak kan gaul itu. Kalau baju bulat lubang di sini, itu aneh. Engkau tidak mungkin bisa mengasihi tanpa engkau memberikan yang terbaik. Berapa banyak waktu yang kamu berikan untuk Tuhan? Coba aku mulasi semua jang doa yang kamu punya untuk Tuhan. Coba aku mulasi. Berapa menit? 30 detik untuk doa makan, dikali tiga karena tiga kali makan. Berarti berapa? Ada 90 detik. Betul ya. Kirakan kalau doa makan cepat dan rata-rata sama semua isi doanya. Semacam perintah atasan kepada bawahan. Tuhan berkati makanan ini. Amin. Tuhan seakan-akan mau bilang siap pemandang. Tuhan seakan-akan mau bilang siap pemandang. Oh iya. Berapa banyak waktu yang kita berikan untuk Tuhan kira-kira? Siap yang berdoa sebelum tidur malam? Siap yang berdoa sebelum tidur malam? Di saat-saat paling kritis ketika mata sudah tidak bisa ditahat. Yang sehingga pada waktu doa Tuhan terima kasih untuk hari ini dan tertidur. Lalu besok pagi dia bilang Tuhan yang tadi malam, amin. Siap yang memberikan sepuluh menit untuk Tuhan. Sebelum tidur. Halo. Saya kasih turun. Lima menit. Oh Tuhan. Cuma lima ya. Tiga puluh menit. Tidak, terserah ya. Lima menit. Coba bayangkan. Engkau memberikan sesuatu yang sisa untuk Tuhan. Jadi sepanjang hari aku akan dihati dengan teman-temanku dan sisa lima menit itu aku berikan kepada curu selamatku. Haleluya. Gereja kita anugerah. Saya harus adil. Gereja incilikasi karunia juga. Jangan sambil orang bilang datang-datang. Datang-datang orang anugerah di sini. Gigi enggak. Kita semua begitu. Betul atau enggak? Memberikan lima menit terakhir kita untuk Tuhan. Di jam-jam paling kritis. Ketika kita paling fit, paling sehat. Untuk siapa? Untuk diri kita. Dan ngomong-ngomong saya mau bilang ini sesuatu kepada teman-teman. Ketika engkau memberikan sesuatu untuk Tuhan. Jangan pernah berpikir bahwa itu stuck di dia. Atau terjepak kepada Tuhan. Karena sebenarnya begini. Dengarkan ini baik-baik. Semua yang engkau berikan untuk Tuhan, semuanya yang engkau berikan untuk dirimu juga. Oh, saya memberikan sumbangan untuk beli AC di gereja. Untuk kemuliaan Tuhan. Untuk Tuhan. Apakah engkau pernah masuk ke gereja mu dan melihat Tuhan Yesus duduk di bawah AC itu. Dan belum berpikir enak nih AC yang dingin. Atau kamu yang duduk di bawah AC itu. Kau orang kumpul doi untuk kemuliaan Tuhan kegiatan ini. Untuk kau orang ibadah di pantai. Setelah uang terkumpul untuk kemuliaan Tuhan. Dan dipakai, mandi pantai. Sakan mandi pantai Tuhan Yesus, Petrus, dan kawan-kawan. Atau kamu? Untuk ibu-ibu yang sampai anaknya sesuatu yang mati mau angka. Ya, mau pulang. Siapa yang menikmati itu? Ini tidak pernah memberikan apa-apa untuk Tuhan. Siapa yang pernah memberikan sesuatu untuk Tuhan? Tidak ada. Semua itu menikmati. Dan bahkan banyak di antara yang kita berikan itu adalah sesuatu yang kembali kepada kita. Dan kita nikmati. Sekarang kita memberikan banyak hal untuk kemuliaan Tuhan. Yang nikmati siapa? Uang yang dikumpul. Sekarang yang nikmati siapa? Apa Tuhan Yesus yang menikmati indahnya keindahan alam boting? Atau saudara? Kita atau Tuhan Yesus? Kita. Jadi semua itu kembali kepada kita. Kita yang menikmati. Kita yang menikmati itu. Engkau tidak mungkin bisa mengasihi tanpa memberikan yang terbaik. Ingat itu baik-baik. Engkau tidak mungkin bisa mengasihi tanpa memberikan yang terbaik. Saudara, apa yang diberikan oleh gereja mula-mula? Hari ini, hari ini kita M2 pertemuan sebelumnya. Kita belajar sesuatu yang menyenangkan. Saat ini saya akan mengajak saudara untuk merenungkan sesuatu yang tidak menyenangkan. Dua pertemuan sebelumnya kita belajar tentang kelahiran kembali dan betapa itu melegakan hati kita. Karena ada jaminan keselamatan bagi kita yang kita selamatkan, kita pasti selamatkan, kita tidak mungkin diminasakan, menyenangkan. Sekarang pertanyaannya adalah, lalu apa yang akan kita lakukan? Apa tantangan yang akan kita hadapi? Saya akan mulai dengan ini. Kalau ada yang mengatakan kepada engkau, bahwa menjadi orang Kristen adalah sesuatu yang terus menyenangkan dia penipu. Saya sudah mulai serius kali ini, oke? Kami baru kemanasan itu. Dia penipu. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa ketika engkau menjadi orang Kristen, engkau tidak mungkin sakit. Engkau pasti kaya. Dia penipu. Dia menghina darah para rasul. Sebenarnya tahu apa yang terjadi di gereja mula-mula? Kalau engkau mau henti teman-teman yang sekolah kita pasti tahu ini. Kalau engkau mau baca kita di Salonika, kita perolah. Engkau harus selamat terbelakang. Ketika Paulus menyampaikan kepada Salonika, mengucap syukurlah dalam segala hal, itu bukan karena jemaat di Salonika senang baik-baik saja. Mereka menghadapi tekanan dari Kaisaran Roma dan banyak orang dibunuh. Sudah tahu bagaimana Kaisar Nero membunuh banyak orang Kristen? Dalam catatannya, Anals pasti bisa menceritakan bahwa orang-orang Kristen disiksa karena iman mereka. Kali ini di Younger pernah cerita bahwa orang-orang Kristen diberikan sebagai makanan binatang buas karena mereka Kristen. Apa tantanganmu menjadi orang Kristen? Ketika saya menjadi Kristen, orang berjemaah cuma sedikit. Setiap kali di gereja lain ada acara, aduh, orang banyak, orang sedikit. Itu tantanganmu. Menjadi orang Kristen jemaat mula-mula, tantanganmu adalah nyawa. Taruhannya adalah nyawa. Engkau bisa pulang dan kemudian bertanya, Di mana ayah? Ayahmu baru saja digantung dan dibakar dan dijadikan lampu penerang jalan. Dibawa ke Kaisaran Roma. Menjadi orang Kristen, Engkau bisa pulang dan mendapati ayahmu digantung. Karena apa? Karena dia Kristen. Digantung dan dibakar sebagai lampu penerang jalan. Dan kau bertanya, di mana ibu? Ibu baru saja diberikan sebagai makanan anjing buas. Menjadi orang Kristen, bayaranmu adalah itu. Dan hari ini kamu bilang tentangmu apa? Tentangan saya adalah saya malas bangun pagi, Saya orang yang bawa peran tantanganmu sekecil itu. Kamu mundur dan lihat apa yang terjadi di sana. Dan kamu berpikir bahwa hidupmu akan baik-baik saja. Sudah menjadi orang Kristen. Engkau harus tahu bahwa engkau pitul salib. Saya tidak mengatakan ada kelegaan, ada kenyamanan, ada jaminan, keindahan surga yang sudah disediakan bagi kita. Tapi percayalah kepada saya, anugerah tidak membuatmu tidur. Anugerah membuatmu bertiri dan menghadapi badai di depan kita. Saya meminjam kata-kata yang disampaikan urgent viper. Kalau ada orang yang mengajarkan bahwa Yesus, Kristus baik hanya karena dia memberikan aku mobil mewah, rumah mewah, kesehatan. Maka itu bukan Kristus. Itu adalah Kristus yang lain. Karena Kristus yang sejati adalah Kristus yang membuat saya kuat. Yang bahkan di satu momen ketika mobil menabrak anak saya dan dia terlempar dengan sangat jauh. Dan aku mendekat memeluk anakku yang sudah patah menjelang kematiannya. Aku masih bisa memeluknya. Dan dengan hancur hati dapat berkata, Tuhan Yesus cukup bagi saya. Tuhan Yesus cukup bagi saya. Itu yang membuat Yesus indah. Kenapa? Karena dia yang menyertai saya di dalam badai-ibadai itu. Seorang penginjur terkenal berwakil pernah mengatakan, Kalau engkau mengalami begitu banyak ketidaknyamanan di dunia ini, Percayalah, karena dunia ini bukan rumahmu. Karena dunia ini bukan rumahmu. Malahan kalau engkau sudah mulai-mulai nyaman di dunia ini, Oke, disinilah rumahmu. Selama-lamanya. Rumah kita bukan di sini. Rumah kita ada di mana? Ya? Di sorna. Itu adalah rumah kita. Jadi kalau engkau mengalami begitu banyak ketidaknyamanan, Percayalah. Karena ini bukan rumahmu. Hidup itu tidak datang. Naik turun. Betul atau tidak? Saya pernah bawa materi itu sama di sini. Hidup itu naik turun. Terus tidak? Kadang di atas, kadang di bawah. Naik turun. Karena kau serata begini apa? Mati. Mati. Alat apa itu? Saya lupa itu. Ya kan? Kalau dia begini masih hidup kan itu? Kalau dia seperti ini? Saya gantung. Mati. Engkau harus bisa memahami bahwa Tuhan mau, Tuhan mau saya, Saya mengerti keinginan Tuhan bukan keinginan saya. Oke. Dan poin masih berapa menit yang saya punya? Ada tanya jawab sebentar. Oke. Dan saya mau mengajak saudara untuk di dalam empat poin itu, Engkau harus bisa membedakan di dalam pelayananmu. Engkau harus bisa membedakan apa yang diberikan oleh Tuhan, Dan apa yang dipinjamkan oleh Tuhan. Kita selalu menggeneralisasi semuanya dan bilang, Oh ini adalah pemberian Tuhan untuk saya. Kita harus bisa, mulai sekarang bisa membedakan apa yang Tuhan berikan, Dan apa yang Tuhan bincangkan. Saudara, masa mudamu itu adalah bincaman. Karena dia tidak selamanya ada. Betul atau tidak? Di usia saya, Yang 14 tahun ini, Turun, Hanya di dalam sedikit dengan Pak Mario dan Pak Jens. Di usia kami, Satu tahun itu berjalan seperti satu hari. Betul dia Pak? Begitu cepat, Tiba-tiba, Waktu sudah berganti. Saudara, Saya merasa baru kemarin, Avenger Rani Hyang menjemput saya untuk datang ibadah. Hari ini saya sudah berfot dari depan anaknya. Dulu saya itu masih kecil, Dan saya paling tidak suka Pak Rani Hyang. Dulu, dulu. Sampai sekarang, oh no. Dulu. Dulu saya dijemput, Saya punya ikatan emosional dengan gereja Alkitab Anugerah, Karena saya ibadah anak sekolah minggu, Sampai remaja itu di gereja Alkitab Anugerah, Bapak Mopadu. Dan yang jemput saya adalah Bapenja. Setiap kali jam 6 sore, Dia akan jemput saya, Dan saya tidak suka dia. Saya tidak suka ibadah, Dan dia selalu datang jam 6, Dan kalau saya bilang, Saya akan mandi lama, Dia bilang, Saya akan tunggu. Setiap kali lihat wajah dia, Sampai sekarang masih termiang-miang itu. Dia akan tunggu. Dan pada waktu saya berhobat suatu kali di gereja Alkitab Anugerah, Dan anaknya ada di situ, Dan saya bilang ke anaknya, Oh, saya tidak suka Bapakmu dulu. Dulu. Waktu berjalan begitu cepat. Dulu saya adalah, Anak yang mendengarkan fotba dari Bapak Mopadja. Sekarang dia mendengarkan fotba saya. Waktu berganti begitu cepat. Waktu berlalu. Ada begitu banyak yang Tuhan pinjamkan pada kita, Dan kita tidak memanfaatkannya dengan baik. Dengarkan saya anak muda. Sama yang sebuah ada bilang benar. Dengarkan saya anak muda yang seumuran dengan saya. Tidak harus ada yang lebih lengkap. Jangan pernah berpikir bahwa saya akan memberikan sesuatu untuk orang tua, Untuk Tuhan, Di masa saya sudah sukses. Anak punya pikiran itu kan? Saya akan memberikan, Kalau saya sudah sukses, Saya akan memberikan ibu saya, Mobil mewah. Mobil mewah. Rumah besar. Pertama, Jangan tunggu sukses. Karena, Engkau belum tentu sukses. Jujur saja, Betul atau tidak? So, pasti sukses. Nanti kita setua, Baru kita mempercayalah. Belum tentu kita sampai tua. Betul atau tidak? Dan yang kedua, Belum tentu pada saat kita tua dan sukses, Orang tua kita masih ada. Berikan apa yang bisa kamu berikan. Jangan terlalu tinggi, Saya akan memberikan mobil untuk dia, Tanya dulu. Tidak jangan terlalu tinggi, Dia suka makam patakur, Itu jatuh beli. Betul atau tidak? Saya memang pernah belikan pisang goreng, Untuk orang tuanya dari, Ya karena, Karena saya mau memberikan sesuatu untuk orang tua. Yuk, Anggap tangan. Terima kasih untuk anak-anak baik, Dan, Sisanya, Durharta. Apa yang bisa kamu berikan, Berikan itu untuk Tuhan. Jangan menunda-nunda. Jangan menunda-nunda. Karena menunda-nunda, Anda akan berakhir dengan nanti. Selalu, Coba lihat. Nanti, 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 Biar, Betul atau tidak? Saya dikile, Saya dikile, Besok, 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 Saya ingin kok kita ini? Mau. Selalu begitu. Betul atau tidak? Kita berakhir dengan itu. Lakukan apa yang bisa kamu lakukan, Karena ada hal yang Tuhan hanya pinjamkan kepadamu, Dan itu sementara. Masa mudahmu adalah pinjaman dari Tuhan. Saya akan memberikan sebuah kisah kepada saudara, Dan ini kisah yang, Menyenangkan, Sentuh, Disurvey, Tolong jangan ada yang golput lagi. Ada seorang anak yang ingin sekali bermain gitar. Dia ingin sekali main gitar, Tapi dia tidak punya gitar, Dan di depan rumahnya ada seorang bapak yang punya gitar, Dan sering main gitar di depan rumah. Jadi dia selalu mengintip, Dan dia bilang, Saya ingin punya gitar seperti bapak itu. Bapak itu tidak sengaja melihat anak itu main gitar, Dan ajak, Kamu mau main gitar? Saya akan ajarkan kamu. Oh senang sekali. Yang main gitar dengan bapak itu, Pagi, Sore, Belum sekolah, Dia main gitar, Dan akhirnya bapak itu merasa anak ini punya talenta. Dan, Bapak itu bilang, Kalau begitu kamu, Saya akan bincangkan gitar saya. Dan dia bawa pulang gitar itu. Oh senang sekali. Dia tidur dengan gitar itu, Mandi, 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 Dia senang sekali dengan gitar itu. Dan satu tahun berlalu, Satu tahun berlalu, Gitar itu menjadi seperti kesayangan untuk dia. Satu tahun. Pagi main gitar, Siang main gitar, Senang sekali. Sampai akhirnya bapak itu bilang apa? Nah, Time is up. Waktu sudah selesai, Saya akan ambil kembali gitar itu. Dan karena dia merasa bahwa gitar itu adalah sesuatu yang sudah jadi miliknya, Dia datang kepada bapak itu, Dan berikan gitar itu dengan wajah tertunduk, Lesu, Sedih, Campur, Amarah, Tanpa ucapan terima kasih dan bilang, Dia masuk ke kamarnya, Dia menangis dan dia marah di sana. Saya mau tanya, Tolong jangan ada yang ngolbut. Bapak itu yang jahat, Atau anak itu yang tidak tahu diri? Cuma katangan yang bilang bapak itu yang jahat. Hati seorang ibu. Nah, Hati seorang ibu. Yang bilang, Ini hati seorang ibu. Kalau begitu kita bagi, Di sini yang cuma pindah hati seorang ibu di sini. Tapi saya yakin kita semua sepakat bahwa, Kita harus bisa membedakan apa yang dikasih, Dan apa yang dikasih pinjang. Betul atau tidak? Itu sesuatu yang dipinjangkan. Bapak itu sudah memberikan banyak untuk dia. Waktu, ilmu, kesempatan. Betul atau tidak? Ini cuma pinjaman. Dengarkan saya baik-baik. Saya membenci teologi kemakmuran. Anakmu adalah pinjaman dari Tuhan. Orang tuamu adalah pinjaman dari Tuhan. Kesehatanmu adalah pinjaman dari Tuhan. Japatanmu adalah pinjaman dari Tuhan. Apa lagi? Kekayaanmu adalah pinjaman dari Tuhan. Dan dia bisa ambil itu kapanpun dia mau. Istrimu, suamimu adalah pinjaman dari Tuhan. Dia bisa ambil kapanpun dia mau. Dan tidak ada satupun yang dapat menahannya, Kalau dia mau ambil. Sehingga meskipun engkau bilang, Tuhan jangan dulu ambil ke SMP TV TV ini. Kalau Tuhan bilang, Semua ambil, semua ambil. Sebaliknya meskipun engkau bilang, Tuhan ambil coba dia. Tiap kali pulang ke bumbungnya wangi perambuang, Tuhan bilang, Blum, blum. Dialah yang punya puasa untuk mengambil itu. Tapi dari semua yang dia pinjamkan, Ada satu yang dia berikan kepada. Dia tidak pinjamkan itu. Dan saya akan semua kau khabar hati. Karena begitu besar kesialan dunia ini, Sehingga dia meminjamkan. Kalau mengharuniakan, Meminjamkan atau memberikan? Memberikan. Dan itu tidak bisa diambil dari kamu. Itu kemeriaan. Ada banyak hal yang sudah dipinjamkan untuk kamu, Yang dia bisa ambil kapanpun. Dia mau kata, Satu yang tidak bisa diambil daripadamu. Yesus Kristus yang memberikan engkau jaminan keselamatan, Itu diberikan kepadamu. Itu tidak akan diambil oleh dunia. Itu tidak bisa diambil.